Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik disini saya akan demonstrasikan bagaimana cara mempartisi harddisk tanpa menggunakan software oke ini dilakukan di windows 7 pertama klik kanan my computer atau komputer kalau di atas pilih manage tunggu beberapa waktu kita tampil komputer manajemen pilih menu storage dismanagement kemudian pilih partisi yang akan kita split atau bisa atau kita gunakan untuk string klik kanan kemudian pilih string volume baik disini tampil ya total set before sync size of available string phase nya yang tersedia kemudian disini kita dapat memasukkan berapa kapasitas yang akan kita buat untuk membuat partisi baru atau storage baru untuk split nya baik disini karena saya membutuhkan 100 giga disini tersedia 600 giga saya klik aja untuk 1 oke kalau sudah string nah disini tampil unlocated yaitu berapa partisi yang telah kita inginkan yang kita buat tadi yang saya inginkan itu 100 giga kurang lebih 100 giga disini kalau sudah klik kanan new simple volume kemudian klik next kemudian biarkan simple volume nya karena kita menyesuaikan tadi yang kita buat klik next disini tampil exchange atau drivel nya itu f klik next saja jika ingin mempermat langsung saja kalau tidak download jika ingin membuat partisi baru untuk install operasi sistem yang kedua atau dual boot kita karena ini untuk buat partisi baru kita format saja quick format supaya cepat silahkan pilih next kemudian pilih finish oke partisi sudah selesai dan muncul disini new volume partisi baru kita open nah disini data atau partisi baru tercipta dan siap digunakan dan tadi untuk partisi yang kita buat dari partisi sebelumnya ini apakah data hilang tidak masih ada oke demikian bagaimana membuat partisi dengan menggunakan disk management yang ada pada windows 7 terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh